Seorang Jemaah Haji asal Makassar, Sulawesi Selatan bernama Mirahayati memborong oleh-oleh emas 1 kg di Tanah Suci saat menunaikan rukun Islam kelima tahun ini. Aksi borong itu terungkap dalam unggahan di akun Instagramnya Mirahayati29. Dalam aksi itu, ia memborong kalung besar yang pinggirnya berhias emas batangan. Ketika dipakai, cantikan, cantikan, tambahnya. Meskipun sudah mendapatkan kalung bagus, aksi borong yang dilakukan Mirah tak berhenti sampai di situ. Ia masih membawa uang 400 juta rupiah dalam bentuk rial yang masih akan dia gunakan untuk belanja. Alhamdulillah, koleksi baru lagi. Masya Allah, kita beli di Jeddah. Ini yang punya toko. Ini totalnya 91.500.000. Berarti kalau dirupiahkan ini, kalau dirupiahkan ini kali 4.000 rupiah, totalnya 366 juta. Ini dia kalungnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini unik, karena dia pinggirnya emas batang. Masya Allah, Alhamdulillah rejeki. Masya Allah, ini dia model kalungnya ketika dipakai. Cantik banget. Kita belinya di toko ini. Jangan lupa buat kalian yang ada di Jeddah. Cantik kan? Masya Allah. Kasih rejeki sama Allah. Masya Allah, dibayar kes tunai. Ini dia juga masih ada lagi buat kita berburu lagi. Ini dia uang 400 juta, kalau di real mah segini banyak. Bayar kes. Halal? Halal? Halo, halo, halal? Halal, halal, halal. Selain kalung, Mira masih memborong sejumlah perhiasan. Jika di total berat perhiasan yang ia borong di Jeddah mencapai 1 kg. Iyeng, saya belanja emas kemarin 1 kg lebih, ada gelar, kalung, cincin. Oleh-oleh emas untuk anak, orang tua dan mertua, ucapnya lagi. Mira mengaku total uang yang ia keluarkan untuk belanja emas tersebut mencapai 1 miliar rupiah. Mira tidak sendirian, sebelumnya Suarnati Daeng Kanang tampil dengan pakaian glamor dan berhias emas sebanyak 180 gram. Suarnati Daeng Kanang salah satu jemaah haji perempuan asal Embarkasi Makassar, Kloter 1 tampak nyentrik. Tak hanya nyentrik dengan pakaian warna hijau yang penuh pernak-pernik serta hiasan khas bugis di bagian kepala, Suarnati juga tampak terlihat glamor dengan sejumlah perhiasan emas yang menghiasi tubuhnya. Tiba di asrama haji Makassar, Suarnati begitu bahagia bahkan senyumnya terus merkah, sambil sesekali memamerkan kalung, gelang dan cincin emasnya. Suarnati mengaku ada sekitar 180 gram emas yang ia kenakan saat tiba di asrama haji Sudiang Makassar. Namun dari 180 gram emas yang dipakai tak semua ia beli dari tanah suci. Dari Makassar separuh, emas, saya bawa. Sekitar 80 gram, kalau yang saya beli dari tanah suci mungkin 100 gram, kata Suarnati. Perempuan yang merupakan pengusaha burger di Makassar ini mengaku membeli emas dari tanah suci untuk memenuhi nazarnya.